Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Mungkin Bapak Ibu Saudara cukup familiar dengan lagu sekolah minggu Aku tentara kecil Yesus Panglimaku Tuhan di pihak kita Siapakah lawan kita Tidak ada Nah Bapak Ibu Saudara Hari ini judul renungan kita adalah Tuhan di pihakku Siapakah lawanku Ayat yang menjadi bagian dari pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari dua tawarik pasalnya yang ke-32 Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23 Dengan natsnya adalah Dari dua tawarik pasalnya yang ke-32 Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 Yang berkata Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh Laskar yang menyertainya Karena yang menyertai kita lebih banyak Daripada yang menyertai dia Yang menyertai dia adalah tangan manusia Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita Oleh kata-kata Hiskia Raja Yehuda itu Rakyat mendapat kepercayaannya kembali Nah Bapak Ibu Saudara Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini Kita bisa melihat bagaimana Raja Hiskia memimpin bangsanya Di pasal yang sebelumnya Dikatakan Hiskia adalah Seorang pemimpin Yang bisa menjadi teladan Bagi rakyatnya Ia setia dan hidupnya benar Di mata Tuhan Tetapi apakah Hidup Hiskia ini Baik-baik saja Tentu tidak Bapak Ibu Saudara Kita bisa melihat Bagaimana Hiskia mengalami Tantangan yang berat Dimana Kerajaan Yehuda Saat itu harus mengalami Kesulitan Karena mereka akan diserang Oleh Raja Asyur Hal inilah yang membuat Rakyat Yehuda Menjadi takut Dan tidak percaya diri Apakah mereka sanggup Untuk melawan Kekuatan besar yang dimiliki Oleh bangsa Asyur Akan tetapi Hiskia tidak mengeluh Dan tidak gentar Dan sesuai dengan namanya Yang memiliki arti Tuhan adalah kekuatanku Hiskia memimpin Bangsanya dengan iman Bahwa ketika Tuhan Ada di pihaknya Maka tidak ada hal yang perlu Ditakutkan Tidak ada hal yang perlu Ia cemaskan Sungguh luar biasa bukan Iman dari Hiskia ini Begitu teguh Kepada Tuhan Allahnya Nah Bapak Ibu Saudara Apakah saat ini Kita masih tetap Beriman kepada Tuhan Allah kita Apakah kita tetap Mempercayai Ketika kita menghadapi Tantangan Atau persoalan Kita masih mempercayai Bahwa kita punya Tuhan Yang selalu Dapat kita andalkan Dalam hidup ini Melalui renungan kita Hari ini Kita bisa belajar Dari Hiskia Ketika kita harus Menghadapi Peperangan rohani Kita harus Berperang Melawan dosa Ataupun Mungkin kita bergumul Dengan sesuatu hal Yang harus kita taklukan Dalam hidup kita Mari Datang kepada Tuhan Karena hanya Dialah Tuhan Yang dapat Kita andalkan Dan ketika Kita mengandalkan Tuhan Dan berserah penuh Pada Penyertaan Dan otoritasnya Maka percayalah Kemenangan Demi kemenangan Akan kita raih Bersama dengannya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati